Sekarang kita lagi di daerah Melawai ya, ini lagi mau bikin, karena permintaan fans-fans juga yang mendukung kita dan kita melihat betapa hangatnya orang-orang pada cinta sama kita, makanya kita berusaha untuk membuktikan bahwa kita juga cinta sama mereka, eh kalian. Eh ikut aku dulu, ikut, cus! Sejak menikah pada bulan Juni 2016 lalu, pasangan Amin Supriyat Nansugandi dan Eflin Nada Anjani mulai terbiasa menjalani hidup sebagai sebuah keluarga baru. Walau pernikahan mereka sempat menuai kontroversi dari masyarakat, rupanya sama sekali tak mempengaruhi kehidupan mereka sebagai pengantin baru. Lihat saja bagaimana Eflin yang selalu mendampingi Amin melakukan berbagai macam aktivitas. Meski sadar, jika tak begitu memahami ranah pekerjaan sang suami, toh Eflin berusaha mengalihkan perhatiannya dengan menggendong bayi yang merupakan anak dari rekan bisnis Amin. Hai baby! Hai baby! Kok kan ngelit setan sih? Setan, aku kaget aja. Kaget apa sih orang dari tadi ada? Ya ada bareng, kan biar lebay aja biar dramatis. Orang kita kan suka sesuatu yang dramatis, bis. Kenapa, kenapa? Kok kenapa sih? Ya kita lagi meeting sama Kak Miri, sama suami, kita lagi mau bikin apa sayang? Kita lagi berencana nih gue sama dia nge-breakdown konsep untuk kita jualan brand kaos kita ya biar. Ya. Dan seneng banget udah lama gue gak nge-refresh lagi kemampuan untuk mendesain, membuat produk-produk tekstil. Tekstil. Belum hadirnya momongan di antara mereka, membuat pasangan ini memiliki waktu banyak untuk dihabiskan bersama. Setelah membicarakan pekerjaan, Amin dan Evelin pun sepakat menikmati udara sore Jakarta sambil berkeliling kota dengan menunggang kuda besi alias motor anti kesayangan Evelin. Dari atas motor inilah keduanya membelah jalanan ibu kota yang padat. Namun apa yang membuat Amin sampai harus membawa bantal khusus ketika berada di motor kesayangan sah istri? Joknya diban, ini pantatnya tepos, ini kan pantatnya tepos, joknya tanpa diban, ini berasa banget sakit banget. Kayaknya udahnya memar-memar kan pantatnya, makanya ini bawa bantal biar gue ganteng. Sebenernya agak ganggu sih ya, ini motor keren gue dijadiin apa sih masa itu? Cuma yaudahlah ya, daripada dia ngeluh gitu kan, daripada pusing, kuping kan, yaudahlah, bebas-bebas gitu aja. Grace tracker, grace tracker chop. Ya, klasik aku suka motor klasik gitu-gitu sih soalnya. Kalau motor sport gitu kan aku kan gak nyampe, yaudahlah, speed yang klasik aja kan kalau pendek keren gitu. Jaudahlah yaudahlah. Bye, bye. Joknya udah nah, dadah kalokat. Biccam! Terima kasih. Terima kasih. Puas membelah jalanan dengan motor klasiknya, pasangan ini pun sengaja mampir ke sebuah klinik kecantikan guna memperbaiki kulit mereka yang baru saja terkena polusi usai berjalan-jalan dengan sepeda motor. Keberadaannya di sebuah klinik kecantikan ini pun dimanfaatkan oleh Everin untuk menjalani treatment tusuk jarum yang diakini bisa memperlancar peredaran darah di wajah juga seluruh tubuhnya. Ini gue udah kayak ya tadi meeting seharian terus naik motor. Ya naik motor aku yang bawa keles. Iya. Kok aku yang capek ya? Kayaknya dia mentalnya yang kena deh. Apaan? Lebay motor doang. Enggak pokoknya emang Jakarta itu kan jarak tempuhnya kemampuan macet kan jadi lebih efisien. Kalau untuk menjumpai meeting di beberapa tempat kita pakai motor. Makanya agak-agak agak puling juga ya tapi ya sekarang supaya kita dapetin lagi apa ya kesebaran kita maka kita sekarang mau refreshment ya. Eeeh. Di balik gayanya yang tomboy, Evelyn tak menampik jika ia begitu memerlukan sentuhan khusus bagi wajah dan tubuhnya. Bahkan sifat-sifat kefeminiman Evelyn nampak jelas terlihat saat pasangan ini melakukan sesi wawancara. Tiba-tiba saja seekor kecoa terbang mengenai tubuh Evelyn. Walau terkenal sebagai cewek tangguh, ternyata Evelyn begitu jijik dan geli dengan serangga berwarna coklat ini. Tapi naas di saat rasa gelinya belum hilang kecoa justru menyasar masuk ke dalam mulut aming. Ini dia emang gak suka sama kecoa. Siapa yang suka sama kecoa gak ada kan? Gak pernah ada denger ada yang nyara kecoa. Kecoa tuh kemarin tuh kecoa tuh ada dimana-mana, disolokan juga hidup loh dia. Kata kecoa juga manusia juga ada dimana-mana. Ya udah gak ada apa-apa sih. Setelah lagu dong saya. Oh Tuhan. Pastinya sedih banget. Terima lagi Bi. Berapa kecoaannya dia ngeselin deh. Enggak, enggak akan. Itu apaan tuh Bi? Enggak akan nyembuhin. Ini apaan nih? Enggak. Fisik. Ada lagi ya. Jangan fisik mainan. Enggak fisik. Kamu keidung aku nih. Enggak. Enggak aku tuh yang kagum gede banget kurang aja. Kagak ngomong gede ya. Kamu gak cinta. Kau! Buka! Buka! Ini kecoaannya kan ini talent ya kecoaannya. Kecoaannya kayak jenisimanya sih dia kan. Eh kan aku curiga. Kecoaannya berapa ini? Kan kita agak pindah deh beneran deh. Kenapa aku tahu yang wakbar? Tentang sih ya. Hihihi. Bibi aku masuk mulut dia. Tentang sih. Tentang sih. Terima kasih.